Dewi Maut, Jilid 09. Kalau benar demikian, mengapa? Lihiyab, untuk kebaikan Lihiyab yang telah mengampuni saya, telah memberi hadiah uang kepada saya dan terutama sekali yang memanggil saya paman, biarlah saya membuka rahasia ini. Saya tahu siapa yang mencuri siang bokiam itu. In Hang terkejut lagi. Bagaimana engkau bisa tahu? Tanyanya curiga, takut kalau-kalau dibohongi lagi. Demikian dan semua dewa, saya tidak bohong, Lihiyab maling itu agaknya merasa bahwa dia dicurigai. Dan tentu saja saya tahu. Bagi Jeng Chi Sintou seorang maling sakti yang terkenal, di dunia ini tak ada berita yang lebih menarik daripada berita tentang permalingan, terutama permalingan yang hebat-hebat seperti dicurinya siang bokiam itu. Ingat, saya mempunyai julukan seribu jari, bukan hanya pandai mencopet akan tetapi juga mempunyai ribuan kawan yang dapat menyelidiki. Hem, apa anehnya itu? Aku pun sudah mendengar bahwa pencuri-pencuri itu adalah lima bayangan dewa. Semua orang agaknya tahu bahwa mereka adalah lima bayangan dewa, akan tetapi tahukah Lihiyab siapa sesungguhnya kelima orang sakti itu dan terutama sekali di mana mereka itu berada? In Hang benar-benar tertarik. Dan engkau tahu, Paman Kengpung? Tentu saja. Dengarlah baik-baik, Lihiyab, dan sebaiknya kalau Lihiyab jangan mencoba-coba untuk menentang mereka tanpa bantuan yang cukup banyak dan kuat. Mereka itu adalah tokoh-tokoh baru yang memiliki kepandayan hebat, lima orang sakti yang bersatu menjadi lima bayangan dewa, yang semuanya adalah musuh-musuh pribadi ketua Chin Ling Pai. Orang pertama adalah Pat Pilosian Fang Tuwilok. Mendengar julukannya saja, Pat Pilosian, dewa tua berlengan delapan, tentu sudah dapat dibayangkan kelihayanya. Dia seorang yang aneh dan penuh rahasia, kabarnya datang dari utara dan masih keturunan Mongol, terkenal dengan pakaiannya yang serba putih mengerikan. Hem, baru delapan lengannya apa sih hebatnya? Masih kalah oleh engkau yang berjari seribu. Lihiyab mengejek. Dia itu kabarnya sakti sekali, bahkan kabarnya malah lebih sakti daripada mendiang suhengnya, Bantok Choa Ong Ouyang Kho yang pernah menjadi datu kaum sesat. Sedangkan orang kedua adalah Liok Te Sin Mo, Iblis Bumi, Gulo Yip yang kabarnya memiliki tenaga bagai seratus ekor kuda jantan. Kemudian orang ketiga adalah Sin Chiang Siao Bin Sian Hoko Siang yang tentu saja hanya seorang tokoh hitam yang menyamar sebagai pendeta, Kabarnya kesaktiannya tidak kalah oleh yang dua itu, pandai merayap tembok seperti cecak dan kepalanya merupakan senjata ampuh. Inhang mencatat dalam hatinya. Walaupun kepandaian seperti itu tidak aneh baginya, namun dia tahu bahwa hal itu membuktikan betapa lihai adanya orang-orang dari lima bayangan dewa itu. Orang keempat adalah seorang iblis betina yang amat mengerikan, yaitu Hoi Gia Tang, Kelabang Terbang, Ciwok Likim. Tentu saja mengerikan. Seekor kebuang sudah amat berbahaya dan beracun, apalagi kalau pandai terbang. Kabarnya dia memang pandai terbang. Huh, mengerikan sekali. Aku tidak sudi berjumpa berdua saja dengan dia ini di tempat gelap. Inhang menahan senyumannya. Maling tua ini memang lucu, kata-katanya jengaka dan tidak dibuat-buat, bahkan kalau sudah berbicara sungguh-sungguh dan lenyap wataknya yang suka bersendagurau dan membohong, dia memiliki kejujuran. Sedangkan orang kelima bernama Toat Bengkau Busit. Dari julukannya saja sudah ketahuan bahwa dia seperti monyet, juga kecepatannya. Nah, lengkaplah lima orang dari lima bayangan dewa itu, nih hiap. Inhang mengangguk-angguk, secara diam-diam dia mencatat semua nama dan julukan itu. Terima kasih atas keteranganmu, Paman. Memang berita ini penting sekali bagiku. Ada yang lebih penting lagi Kenpo berseru. Yaitu sarang mereka. Di mana? Di lembah sungai kuning, di sebelah timur kota Chin'an. Kurang lebih 20 li dari Chin'an terdapat lembah sungai Huanghou yang penuh dengan hutan. Di dalam sebuah hutan dekat sungai yang bermuara, disanalah letak pedusunan Gerol Sian Tsiung, dusun lima dewa, dan disana pulalah lima orang sakti itu tinggal dalam sebuah gedung besar, sedangkan para penghuni dusun kecil itu yang tidak berapa banyak semua adalah anak buah dan murid-murid mereka. Akan tetapi harap hati-hati, Lih Yap, jangan sekali-kali Lih Yap memberanikan diri mendekati tempat itu. Mereka bukanlah penjahat-penjahat biasa, tidak pernah melakukan kejahatan malah merupakan pelindung dan sahabat-sahabat baik para pembesar di kota Chin'an dan sekitarnya. Mereka itu kaya raya dan para anggotanya melakukan pekerjaan dagang. Pada saat saya dan kawan-kawan menyelidik kesana, dari 10 orang hanya saya dan seorang teman saja yang mampu keluar dalam keadaan hidup. Yang 8 orang lenyap entah kemana. Inhang mengerutkan sepasang alisnya. Hebat juga berita ini. Dia merogoh saku hendak mengeluarkan sepotong uang emas, akan tetapi segera didahului oleh Jeng Chi Sintou yang berkata, Harap Lih Yap jangan memberi uang kepada saya. Perkenalan ini saja sudah cukup mengherankan hati saya dan kalau sewaktu-waktu Lih Yap membutuhkan saya, asal Lih Yap datang ke Taigoan dan bertemu dengan seorang di antara seniman-seniman copet di pasar lalu menanyakan saya, tentu akan dapat berjumpa. Inhang tersenyum. Semenjak dia pergi meninggalkan KWO, baru sekali ini dia sempat bercakap-cakap selama itu dengan seseorang dan anehnya, sungguh tak pernah diduga-duganya, orang itu adalah seorang laki-laki dan lebih lagi, seorang pencuri malah. Terima kasih, Paman Ken, mudah-mudahan kelab kita akan dapat saling berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik, sesudah berkata demikian, sekali berkelebat darah itu lenyap dari hadapan KWO yang menjadi bengong. Sudah banyak dia berjumpa orang pandai, bahkan dia sendiri mempunyai ginkang yang cukup tinggi sehingga dia terkenal, akan tetapi gerakan darah yang bernama Yap In Hang itu benar-benar mengejutkan hatinya, seakan-akan darah itu pandai menghilang seperti setan. Demi Dewa dia berkata lirih, berani aku mempertaruhkan julukanku, bahwa Yap In Hang ini kelak akan menjadi seorang yang mengegerkan dunia. Dia tidak tahu bahwa In Hang yang tadi mencelak hanya bersembunyi di atas pohon dan mendengar semua ini. Darah ini berlaku hati-hati dan sengaja bersembunyi untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh maling yang mencurigakan, tahu segala, dan banyak cakap akan tetapi lucu itu. Mendengar maling itu akan mempertaruhkan julukannya, In Hang menutup mulutnya dan tertawa geli. Benar-benar tolol dan lucu. Siapa sudi bertaruh dengan dia apabila yang dipertaruhkan itu julukannya, betapa mentereng sekalipun julukan itu? Setelah maling tua itu pergi, baru In Hang meloncat turun dan melanjutkan perjalanannya. Timbul suatu hasrat aneh di dalam hatinya yang terdorong oleh kata-kata maling tua itu. Dia akan menjadi orang yang mengegerkan dunia. Dan dia ingin hal ini benar terjadi, menggegerkan dunia perselatan. Dan hal itu hanya dapat terlaksana bila mana dia dapat merampas kembali siang bok kiam dari tangan lima bayangan dewa. Lima orang itu duduk mengitari meja panjang dengan wajah gembira sambil menghadapi makanan dan minuman yang serba mahal dan lezat. Semua masakan telah selengkapnya dihidangkan di atas meja, dan arak wangi pun berlimpah-limpah. Para pelayan yang terdiri dari anak buah mereka sendiri, hanya menjaga di luar dan di sudut ruangan, menunggu kalau-kalau ada perintah dari lima orang yang sedang makan minum dengan gembira itu. Mereka itu bukan lain adalah lima bayangan dewa yang kini telah pulang dan merayakan pesta kemenangan mereka, sesudah mereka berhasil menewaskan tujuh orang caput hohon dan mencuri pedang pusaka siang bok kiam. Sambil tertawa-tawa, empat orang menceritakan jalannya pertandingan ketika mereka membunuhi tokoh-tokoh Chin Ling Pai di ruangan atas loteng rumah makan kue lo di kota Han Tiong itu, sedangkan Pat Pilosian Fang Tui Lok juga menceritakan pengalamannya yang berhasil baik ketika dia menyerbu Chin Ling Pai dan mencuri pedang pusaka siang bok kiam. Sungguh menyebalkan, Fang Tui Lok menutup ceritanya sambil menghunus sebatang pedang kayu yang mengeluarkan bau harum semerbat. Pedang kayu macam ini saja pada puluhan tahun yang lalu pernah diperebutkan oleh para tokoh keng ou. Padahal pedang ini biasa saja, hanya sebatang pedang kayu harum yang biarpun mengandung hawa mukjijat namun tidak lebih berguna daripada sebatang pedang baja yang baik. Tentu daulu lain lagi, Fang Su Heng, kata Liok Te Sin menggulorit daulu pedang ini menyimpan rahasia tempat pusaka terpendam yang akhirnya terjatuh ke tangan Chia Keng Hong. Akan tetapi sekarang pedang ini hanya menjadi lambang kebesaran Chin Ling Pai Belaka. Yang sudah beralih ke tangan kita, hahaha, Pat Pelo Sian tertawa dan mukanya yang kelihatan muda itu menjadi makin muda dan tampan tiada ubahnya muka seorang laki-laki berusia 30 tahun saja. Padahal tokoh ini sudah berusia 65 tahun, Fang Tui Lok adalah seorang peranakan keturunan Mongol, terlahir dari ibu seorang wanita hon yang menjadi tawanan kemudian dipaksa menjadi selir seorang kepala suku Mongol. Dia adalah sute dari mendiang bantok Choa Ong Ouyang Kok yang di samping Su Hengnya, juga sudah seperti kakaknya sendiri karena dari tokoh ini dia sudah banyak berhutang budi. Oleh karena itu, ketika mendengar akan kematian Ouyang Kok, Pat Pelo Sian Fang Tui Lok menjadi kaget dan berduka sekali. Pada saat itu usianya baru 40 tahun lebih dan dia merasa tidak berdaya untuk membalas dendam atas kematian Su Hengnya terhadap seorang musuh yang saktinya seperti Ketua Chin Ling Pai. Maka diandiam dia memperdalam ilmunya selama belasan tahun dan selama itu dia selalu berpakaian putih tanda berkabung terhadap kematian Su Hengnya. Sesudah merasa dirinya cukup kuat, dia lalu merantau ke selatan, melewati perbatasan dan tembok besar dan akhirnya dia berhasil menarik empat orang itu sebagai sekutunya, karena empat orang itu juga merupakan orang-orang yang merasa sakit hati terhadap Ketua Chin Ling Pai. Karena bersatu tujuan, mereka kemudian saling mengangkat saudara sebagai saudara-saudara seperguruan, sesudah Fang Tui Lok menurunkan ilmu tentang racun kepada mereka. Ilmu racun ini didapatnya dari mendiang Ouyang Kok sehingga ikatan ilmu ini membuat mereka merasa seperti saudara-saudara seperguruan. Karena Fang Tui Lok merupakan yang tertua dan juga yang terlihai di antara mereka, maka dialah yang menjadi pemimpin dari lima bayangan dewa, yaitu nama yang mereka pakai sebagai julukan mereka, yang diambil dari nama dusun di mana mereka tinggal, yaitu dusun lima dewa. Ingin sekali aku melihat muka Chia Keng Hong apabila dia pulang dan mendengar akan kematian Capit Ho Hon dan hilangnya pedang Siang Bok Kiam. Tentu dia akan bingung mendengar nama lima bayangan dewa kata pula Toat Bengkau Busik, si monyet pencabut nyawa. Biar dia mencari-cari sampai setengah mampus Hui Gia Kang Chiyok Likim tertawa dan menenggak araknya. Omi Tohut, Pin Cheng tidak akan merasa heran kalau besok atau Lusada akan muncul di sini. Orang macam dia tentu tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari tempat kita. Eh, haha, Hwesyo Murtad, apa engkau takut? Pat Pilosian bertanya, engkau meramalkan kedatangannya seolah-olah engkau takut menghadapinya. Hahaha, siapa takut kepadanya? Apanya yang harus ditakuti? Aku malah ingin sekali mencoba TKHI Ibang dengan ilmu cecakku, hendak kulihat sampai di mana kekuatan daya sedotnya. Memang ada persamaan antara TKHI Ibang dengan ilmu yang dikuasai oleh Hwesyo ini sehingga membuat dia dapat merayap di tembok seperti seekor cecak, yaitu penggunaan sinkang untuk menyedot dari telapak tangan. Tentu saja Hwesyo yang sombong ini tidak tahu bahwa TKHI Ibang adalah ilmu mukjijat yang langka, yang tidak hanya menyedot seperti dilakukan oleh telapak tangannya menyedot tembok sehingga dapat melekat, akan tetapi TKHI Ibang menyedot sinkang orang hingga membanjir keluar dari dalam tubuh. Bagus, memang kita sudah menanti-nanti kedatangannya untuk membuat perhitungan. Betapapun juga, mengingat bahwa TKHI Ibang mempunyai keluarga yang terdiri dari orang-orang sakti, juga banyak kawan-kawannya yang liai, sebaiknya kalau kita juga menghimpun tenaga dari golongan kita. Setelah mendengar akan keberanian kita menjuris yang bokiam, kiraku tentu banyak tokoh hitam yang akan suka membantu kita. Tiba-tiba terdengar suara halus seorang wanita, bagus. Lima bayangan dewa sungguh bernyali besar sekali. Lima orang itu amat terkejut dan karena mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, mereka segera dapat menekan kekagetan mereka dan tetap duduk di tempat, sungguh pun mereka cepat menengok dan memandang ke arah orang yang mengeluarkan suara itu. Seorang nenek tua berpakaian serbah hitam tahu-tahu telah berdiri di dalam ruangan itu tanpa ada penjaga yang melihatnya. Memang mengagumkan sekali dan kita perlu mengetahui dulu sampai di mana kelihayan mereka maka berani mengganggu Chin Ling Pai terdengar suara kedua dan tahu-tahu di situ muncul pula seorang kakek yang usianya sudah jauh lebih tua. Kakek dan nenek ini keduanya berpakaian seperti pendeta. Patelosian Fang Tuwilok maklum bahwa dua orang ini tentulah orang-orang pandai, akan tetapi karena sikap mereka tidak bermusuhan dia pun lalu merabah sepasang sumpit dan secawan arak dari atas meja. Dia ingin menguji dahulu kepandayan dua orang tamu itu sebelum dia mengambil keputusan sikap apa yang akan diambilnya untuk menyambut mereka. Kedua tamu yang tak diundang, silakan kata orang pertama dari lima bayangan dewa itu dan tiba-tiba sepasang sumpit gading meluncur ke arah nenek itu, sedangkan secawan penuh arak meluncur ke arah si kakek tua. Dua orang itu berdiri tenang saja, kemudian nenek itu menggerakkan tangan kanan dan sekaligus jari-jari tangannya dapat menjepit sepasang sumpit itu dengan enaknya seperti orang mengambil sumpit dari atas meja saja. Cawan arak yang meluncur ke arah muka kakek itu tiba-tiba terhenti di udara, lantas berputaran dan ketika kakek itu menggerakkan tangannya, cawan itu berhenti tepat di atas kepalanya kemudian pelan-pelan mendoyong sehingga araknya mengucur perlahan-lahan. Kakek itu membuka mulutnya sehingga arak itu masuk ke mulut dan diminumnya. Nenek tua, terimalah suguhan dari Pim Cheng Ho Hos yang juga menggunakan sumpitnya mengambil potongan-potongan daging dengan cepat sekali dan melempar-lemparkan ke arah nenek itu dengan kecepatan seperti sambitan senjata-senjata rahasia yang sangat berbahaya. Wut-wut-wut, kek-kep cap. Hebatnya, nenek itu berhasil menerima tiga potong daging dengan sepasang sumpitnya, kemudian perlahan-lahan dia memasukkan daging-daging itu ke dalam mulutnya sambil mengunyah. Dia lalu melemparkan sumpit ke atas meja dan kedua sumpit itu menancap di hadapan petelosian, disusul oleh terbangnya cawan kosong yang juga hinggap di depan orang pertama dari lima bayangan dewa itu tanpa terbanting keras seakan-akan diletakkan oleh tangan yang tidak kelihatan. Menyaksikan ini, lima orang itu terkejut dan maklum bahwa dua orang kakek dan nenek itu sangat lihai. Mereka segera bangkit berdiri dan menjurah kepada mereka berdua, dan Fang Tuwilok berkata, maafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan jiwi sehingga tidak menyambut lebih cepat. Siancai, lima bayangan dewa terlalu sungkan. Kamilah yang seharusnya merasa malu, datang tanpa diundang dan begitu tiba turut menikmati hidangan, hahaha kakek yang berpakaian seperti tosu itu berkata sambil tertawa. Sebagai tamu-tamu tak diundang, biarlah Pinto memperkenalkan diri. Nanti dulu Lioktesin mengguloyet berseru, biarkan kami menduga-duga siapa adanya jiwi. Lima orang itu lalu memandang dengan penuh perhatian pada wajah dan pakaian mereka berdua yang tersenyum-senyum saja. Akhirnya Lioktesin mau yang lebih dahulu berseru. Aku mau dibenda minum tiga cawan arak kalau dugaanku meleset bahwa lociampu ini adalah hawe a-hwe a-cinjin. Tosu tinggi kurus itu tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepala. Lima bayangan dewa memang hebat, bermata tajam di samping ngalinya yang amat besar. Dan siapa lagi tokoh ini kalau bukan Hek Isyanko Nwe Gia Kang Chiyok Li Kim juga berseru. Pendepal wanita berpakaian hitam itu lalu menjura sambil tersenyum pula. Kalian memang hebat dan mengagumkan, bukan hanya karena sudah berani mengejek ketua Chin Ling Pai, tapi juga berani menanggung resikonya dan menghadapi pembalasan mereka. Kami berdua pasti suka membantu kalian, kata Hek Isyanko. Dua orang kakek dan nenek ini memang merupakan tokoh-tokoh yang terkenal juga biarpun mereka jarang menampakkan dirinya di dunia Kang O. Kakek yang hanya dikenal julukannya sebagai hawe a-hwe a-cinjin itu adalah sete dari Toat Deng Ho Atsu, seorang datu kaum sesat yang dahulu tewas di tangan Panglima Besar The H O O sendiri ketika terjadi perebutan bokor emas, di mana Chia Kang Hong menjadi pembantu utama dari The H O O. Karena kini Panglima The H O O sudah meninggal, dan memang tidak mungkin bagi kaum sesat untuk membalas kepada seorang Panglima Besar yang sangat kuat kedudukannya seperti Panglima The H O O. Maka sekarang semua dendam dilimpahkan kepada Chia Kang Hong, ketua Chin Ling Pai. Apalagi setelah mendengar bahwa Chin Ling Pai berhasil diserbu dan dikacau oleh lima bayangan dewa, Hwa a-hwa a-cinjin cepat mengajak Hek Isyanko untuk mengunjungi Chin Ling Pai. Dengan dalih ikut berduka cita dan ingin bersembahyang, Mereka telah melakukan penghinaan di Chin Ling Pai karena Chia Kang Hong tidak ada dan mereka segera pergi melihat munculnya kakek sakti Tioho Kuhan dan ahli sihir Hong Kahi Ho Atsu. Nenek Toko itu sebetulnya adalah bekas kekasih Hwa a-hwa a-cinjin pada masa lampau. Penyelewengan mereka menuruti nafsu birahi inilah yang kemudian membuat mereka terpaksa melarikan diri dari golongan pendekta dan menjadi pendekta-pendekta perantau yang wataknya sudah bukan seperti pendekta suci lagi sampai mereka menjadi kakek dan nenek. Hanya aneh dan lucunya, sampai mereka menjadi kakek berusia 70 tahun dan nenek berusia 60 tahun, mereka masih tetap berhukun dan kemanapun mereka berduaan terus. Setelah Hwa a-hwa a-cinjin dikenal oleh Liu Teh Sin Mo, tentu saja mudah untuk mengenal Hek Isyanko karena sudah terkenal betapa keduanya ini tak pernah berpisah. Pat Kelo Sian lalu mempersilahkan mereka duduk dan dia lantas memperkenalkan diri dan juga para adik seperguruannya. Ketika dia memperkenalkan diri sebagai Sute Mendiang Bantuk Cho Aung Ouyang Kok yang tewas di tangan Chia Keng Hong, Hwa a-hwa a-cinjin langsung menepuk meja. Ah, ternyata si Chu adalah Sute Mendiang Bantuk Cho Aung. Sungguh kebetulan sekali karena Mendiang Su Hengmu itu merupakan sahabat baik dari Mendiang Su Hengku, yaitu Toat Beng Ho Atsu yang tewas oleh Panglima DHOO. Bagus, kini kita dapat berkumpul dan bekerjasama, dan memang sudah tiba waktunya untuk melakukan balas dendam kepada Chia Keng Hong beserta keluarganya. Pelayan diri panggil, makanan dan minuman ditambah dan mereka makan minum sambil mengatur rencana untuk mengadakan persekutuan menghadapi keluarga Chia Keng Hong yang amat terkenal sebagai keluarga yang sakti itu. Aku memiliki seorang sahabat baik yang kiranya perlu sekali diajak untuk bersama-sama menghadapi musuh. Dia pasti bersedia, karena dia pun tidak suka kepada keluarga ketua Chin Ling Pai itu. Dia amat liai dan kalau dia membantu kita, persekutuan kita tentu akan lebih kuat, Hei Siankou berkata. Bagus sekali, Siankou. Siapakah gerangan sahabatmu itu tanya Sin Chiang Siao bin Sian Hok Ho Siang, yang kagum melihat nenek berpakaian hitam itu sudah tua namun masih tetap cantik. Dia adalah Gobi Sien Kou dan kalau kita sendiri mengundangnya, tentu dia akan mau bergabung dan datang ke sini. Sampai sehari penuh mereka berpesta dan berunding. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengundang orang-orang pandai dari golongan hitam, untuk bersama-sama menghadapi Chin Ling Pai dan menghancurkan keluarga pendekar Chia Geng Hang yang mereka anggap merupakan pusat kekuatan golongan putih yang selalu menentang golongan hitam. Mereka berangkat berpencar setelah menentukan satu tanggal dan bulan untuk berkumpul kembali di dusun Gou Sien Tsun sambil mengajak bantuan dari orang-orang sakti yang mereka unendang. Untuk menjaga keselamatan, maka seluruh penduduk Gou Sien Tsun juga pergi semua bersembunyi dan hanya diam-diam melakukan pengintaian ke dusun mereka yang ditinggal pergi karena mereka tidak berani tinggal di situ selama lima orang pemimpin mereka tidak ada. Adik In Hong In Hong terkejut dan menghentikan langkahnya. Tempat itu sunyi dan matahari telah naik tinggi. Tidak kelihatan seorang pun manusia akan tetapi suara panggilan tadi terdengar dekat sekali. Kemudian dia melihat bayangan orang berlari cepat dari belakang dan dia terkejut. Orang itu telah memanggil namanya dari jarak yang demikian jauhnya, akan tetapi suara panggilannya begitu dekat seolah-olah terdengar di sisi telinganya. Maklumlah dia bahwa pemanggilnya itu adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan tahu pula dia siapa orang itu, maka dia menanti sambil berdiri tegak dan jantung berdebar tegang. Tidak lama kemudian Kun Leong sudah berdiri di depannya, tersenyum dan memandang tajam wajah yang cantik jelita itu. Yap Inhang, adikku, adik kandungku. Inhang mengerutkan alisnya. Tak diduganya bahwa dia akan bertemu dengan kakaknya di situ, atau lebih tepat lagi, kakaknya itu agaknya mengejar dan menyusulnya. Semenjak aku terusir dari pulau KWO, aku menanti kesempatan baik. Melihat engkau melakukan perjalanan seorang diri, secara diam-diam aku membayangimu dari jauh, dan dari jauh pula aku melihat segala sepak terjangmu. Engkau hebat, adikku, hanya sayang pada saat menghadapi Fen Ho Su Leong, engkau terlampau ganas. Mereka memang bajak sungai yang kejam, akan tetapi belum tentu di antara mereka itu tidak dapat sadar dan kembali ke jalan benar jika diberi kesempatan. Hampir aku kehilangan kau ketika engkau malam-malam pergi mengejar maling, dan untung hari ini aku masih dapat menyusulmu. Engkau, engkau mau apakah akhirnya In Hang dapat mengajukan pertanyaan itu? Hatinya berdebar-debar tidak karuan, dan bermacam perasaan bergelora dalam dadanya. Harus diakuinya bahwa ada semacam kebahagiaan dan keharuan terasa di hatinya ketika dia berhadapan dengan orang yang menjadi kakak kandungnya itu, namun juga terdapat rasa kekhawatiran dan tidak senang ketika dia teringat bahwa penghidupan gurunya yang tercinta dirusak oleh kakaknya ini. In Hang, aku adalah kakak kandungmu yang mencari-carimu, dan sesudah kita bertemu bagaimana engkau dapat mengajukan pertanyaan seperti itu? Aku adalah kakakmu, dan karena ayah bunda kita sudah tiada, maka aku adalah walimu, pengganti ayah bundamu. Aku, aku tidak mempunyai urusan apa-apa denganmu dan, dan semenjak kecil pun di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Sudahlah, kita tidak perlu saling mengganggu, jalan hidup kita terpisah dan aku tidak mau terlibat dengan urusanmu atau siapapun juga. In Hang, dengar baik-baik, aku bertindak selaku kakak dan wakil orang tuamu. Aku harus melakukan kebaktian terakhir terhadap orang tua kita dengan mengatur urusan masa depanmu. Dengarlah, baru-baru ini Chia Keng Hang Lo Chiam Pual, Ketua Chin Ling Pai datang berkunjung ke rumahku dan beliau mengulurkan tangan menjodohkan puterannya yang bernama Chia Bun Ho denganmu. Tentu saja aku setuju karena menjadi mantu ketua Chin Ling Pai merupakan kehormatan besar sekali dan sekaligus akan mengangkat nama mendiang orang tua kita. Chia Bun Ho telah berguru kepada Kho Deng Lama, yaitu ayah mertuaku yang sakti dan kini tentu kepandainya sudah hebat bukan men, dan menurut penuturan ketua Chin Ling Pai, sekarang sedang dijemput untuk pulang ke Chin Ling San. Kun Ling yang mengucapkan kata-kata itu dengan hati gembira dan menyangka bahwa sebagai seorang gadis muda tentu muka adiknya akan menjadi merah karena dibicarakan tentang urusan jodohnya, kini menghentikan kata-katanya kemudian memandang dengan heran. Wajah adiknya itu biasa saja, bahkan dingin dan sama sekali tidak peduli, tampak agak termenung seperti orang terkejut. Memang bukan urusan perjodohan itu yang menarik hati In Hong, melainkan mendengar betapa ketua Chin Ling Pai baru saja datang ke rumah kakaknya itu membicarakan urusan pernikahan. Berarti bahwa waktu ketua itu pergi ke rumah kakaknya itulah lima bayangan dewa datang menyerbu kemudian mencuri siang bok hyam. Dan jelas bahwa kakaknya ini belum mendengar mengenai peristiwa yang menggegerkan itu, maka bicara enak saja tentang perjodohan, tidak tahu bahwa di tempat yang mengusulkan perjodohan itu terjadi malah petaka yang menggegerkan. In Hong, karena itu maka sekarang engkau ikutlah pulang bersamaku. Percayalah bahwa selama ini aku beserta kakak iparmu selalu mengenangmu. Aku tidak ingin memperhebat kebencian subomu kepadaku, maka selama ini aku tidak mau menggunakan kekerasan untuk merampasmu. Pula, aku tidak ingin menggunakan paksaan terhadap dirimu, hanya ku harap engkau dapat sadar bahwa tempatmu adalah di samping kakak kandungmu. Koko, sudahlah, lupakan saja bahwa engkau mempunyai seorang adik kandung seperti aku. Engkau telah merusak kehidupan suboku, mana mungkin sekarang aku menyakiti hatinya dengan berbaik kepadamu. Marilah kita berpisah dengan baik dan selanjutnya tidak perlu kita saling bertemu kembali. Setelah berkata demikian, In Hong membalikan tubuhnya hendak pergi. In Hong, Kung Liong berseru keras dan sekali berkelebat dia sudah menghadang di depan gadis itu. Sadarlah, engkau adalah putri pendekar besar Yap Chong San dan Gui Yan Chu, sama sekali bukan keturunan golongan hitam. Dan aku telah menyetujui tentang ikatan jodohmu dengan putra ketua Chin Ling Pai. Engkau adalah calon mantu pendekar sakti Chia Keng Hong. Kalau begitu, mengapa tidak engkau saja yang menjadi mantunya? Koko jawabin Hong dengan nada mengejek. Wajah Kun Liong berubah karena ucapan itu benar-benar menancap di hatinya, terasa benar kena dan tepatnya. Memang sebenarnya dialah yang dahulu hendak dijodohkan dengan putri pendekar sakti itu, yaitu Chia Gio Keng. Akan tetapi dia jatuh cinta kepada Pet Hong Ing sehingga ikatan jodoh itu gagal. Sekarang baru dia sadar bahwa desakan-desakannya kepada adiknya ini sebagian besar adalah untuk menebus dosa atau menyambung kembali yang dahulu putus olehnya. Dia tak ingat bahwa dalam hal perjodohan, adiknya sama dengan dia, berhak menentukannya sendiri. Ucapan adiknya tadi bagaikan halilintar menyambar kepalanya dan membuatnya sadar, membuatnya tak mampu lagi bicara, hanya memandang wajah adiknya yang cantik itu dengan muka muram. Melihat wajah kakaknya, In Hang menjadi sabar. Koko, aku mohon kepadamu, habisilah urusan ini sampai di sini saja. Aku diperkenankan merantau oleh Subo, dan aku sudah berjanji kepadanya untuk tidak kembali kepadamu. Maka selamat berpisah dan semuanya hidupmu bahagia, Koko. Aku akan mencari jalanku sendiri, harap kau tidak mencampuri urusanku seperti aku pun tidak akan mencampuri urusanmu. In Hang meloncat dan berlari pergi. Kun Leong tidak lagi mengeiar, hanya memandang dengan metu sayu. Bibirnya bergerak seperti berdoa, ayah dan ibu, anakmu ini semejak dulu tidak pernah berbakti kepada orang tua, sekarang mengurus adik pun tidak mampu. Ampunilah aku. Sampai lama dia berdiri termenung di tempat itu. Hatinya perih ketika dia mengenangkan adiknya. Dari sepak terjang adiknya yang dilihat dari jauh pada saat In Hang membasmi Fen Ho Su Leong, dia tahu bahwa adiknya sudah ketularan watak keras dan ganas dari Bikiok sehingga andai kata adiknya menjadi menantu ketua Chin Ling Pai dan tidak dapat merobah wataknya, tentu malah akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Perlahan-lahan dia lalu meninggalkan tempat itu untuk pulang dan mengabarkan kepada istrinya tentang adiknya ini dan selama melakukan perjalanan beberapa pekan ini. Kun Leong menjadi agak kurus. Batinnya tertekan dan tertindih apabila dia teringat kepada In Hang. Sementara itu, In Hang meninggalkan kakaknya, perasaan marah dan penasaran segera menghapus keharuannya. Mereka itu terlalu menghinanya, terlalu memandang rendah kepadanya, pikirnya. Keluarga ketua Chin Ling Pai dan kakaknya itu, dia tidak dianggap sebagai manusia. Apakah dia itu kucing atau anjing, mau dikawinkan begitu saja dan sudah dirundingkan masak-masak, sudah diikat perjodohan sebelum dia sendiri tahu akan persoalannya? Belum apa-apa dia sudah ditentukan sebagai jodoh atau calon jodoh seorang pria yang sama sekali tak pernah dilihatnya, yang bernama, Eh, haha, siapa lagi tadi? Tia Bunhuang? Biar dia pendekar sakti seperti dewa sekalipun, apakah dia dikira seorang perempuan yang gila pria, mau menurut begitu saja dicarikan jodoh? Terlalu, hatinya menjadi panas, terutama sekali kepada keluarga Chin yang begitu mudah saja menarik dia sebagai calon mantu. Lihat saja kalian nanti gerutunya. Aku bukan benda mati atau binatang peliharaan yang dapat kalian perlakukan seenak hati kalian sendiri. Dengan hati panas ya lalu melanjutkan perjalanannya, perantauannya yang tanpa tujuan tertentu itu. Sulit dibayangkan betapa hebat pukulan batin yang diderita oleh pendekar sakti Tia Keng Hang dan istrinya, Siai Biao Weng, ketika mereka berdua pulang ke Chin Lingsan setelah mereka mengunjungi rumah Yeokun Liong di kota Lengkok. Padahal perjalanan itu amat mengembirakan hati kedua orang suami istri yang sudah menjadi kakek nenek berusia 60 tahun lebih itu. Perjalanan yang amat menyegarkan dan menyehatkan setelah belasan tahun mereka tidak lagi melakukan perjalanan keluar dari Chin Lingsan. Tia Keng Hang menggigit bibir dan mengepal kedua tinju tangannya, sedangkan istrinya hampir pingsan, kemudian menangis menjatuhkan diri di atas kursi ketika mereka berdua disambut dengan ratap tangis oleh anak buah dan anak murid mereka. Apalagi pada saat mendengar penuturan mereka tentang matinya tujuh orang di antara Capit Ho Hon dan seorang anak murid lain. Wajah Keng Hang berubah menjadi pucat sekali. Biar aku pergi mencari mereka. Si berdebah lima bayangan dewa biar akan bersembunyi di neraka sekalipun, akan ku cari sampai dapat dan ku cincang kepala mereka sampai hancur nenek itu berteriak-teriak sambil mengepal tinju. Menghadapi malapetaka yang demikian hebat, nenek itu kembali menjadi si Ebyoweng, bekas pendekar wanita yang tidak pernah mengenal takut dan yang dulu namanya pernah menggemparkan dunia Kang Ou ketika dia masih berjuluk Song Bun Siuli. Kakek ketua Chin Ling Pai itu menghibur istrinya dan mereka duduk berdampingan di atas kursi dengan muka sebentar pucat sebentar merah ketika anak-anak murid Chin Ling Pai menceritakan dengan sejelasnya tentang penyerbuan di Chin Ling Pai oleh Pat Pila Sianfang Tui Lok dan pembunuhan atas diri para murid Chin Ling Pai di restoran Kualo di kota Hantiong. Tadinya teucu sekalian bingung karena tidak ada yang mengetahui nama empat orang lain dari lima bayangan dewa, sedangkan yang tahu hanya Suheng Chaua Sengki yang pada saat itu belum tewas namun terluka amat hebat, pembericara itu menghapus air matanya. Untung datang Hang Kahi Hoat Su Lociampu bersama Lociampu Tio Hoagwan yang dapat memberi kekuatan sementara kepada Chaua Suheng untuk memberitahukan nama-nama mereka. Lekas kau sebutkan nama-nama mereka itu Chia Keng Hang berkata, suaranya penuh kegemasan dan kemarahan tertahan. Maka disebutlah satu demi satu nama serta julukan empat orang di antara lima bayangan dewa itu yang dicatat baik-baik di dalam hati oleh Chia Keng Hang dan istrinya. Hem, tentu semua ini gara-gara Pat Pila Sianfang Tui Lok, Chia Keng Hang berkata marah. Dia adalah sete dari Ong Yang Kok dan tentu dia yang menggerakkan yang lain untuk membalas dendam. Dasar pengecut hina. Mengapa dia datang pada saat aku tidak berada di Chin Lingsan? Peristiwa dicurinya Siang Bok Kiam tidak begitu menyedihkan hati Chia Keng Hang, tidak seperti kematian tujuh orang Capit Ho Hang dan seorang anak murid lainnya. Akan tetapi istrinya berkata, biarpun pedang itu tidak sangat berharga, akan tetapi benda itu adalah pusaka lambang kebesaran Chin Ling Pai. Bahkan lebih dari itu, Siang Bok Kiam sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou sebagai lambang kemenangan dari kebaikan melawan kejahatan. Karena itu lenyapnya Siang Bok Kiam dari Chin Ling Pai tentu akan mengegerkan dunia perselatan dan memberanikan hati kaum sesat untuk beraksi. Chia Keng Hang mengangguk-angguk membenarkan pendapat istrinya itu. Bagaimana juga, aku sendiri akan bergerak mencari kembali Siang Bok Kiam dan membasmi para pengecut itu. Akan tetapi kita harus menanti datangnya kita berempat yang menjemput Bun Hou. Ketika suami istri ini mendengar tentang kedatangan seorang Tosu bersama Toko yang agaknya hendak mengacau di waktu peti-peti mati disembahyangi dan kedua orang aneh itu pergi ketika Tiohok Guan dan Hang Kahi Ho Atsu muncul. Keng Hang menarik napas panjang dan berkata kepada istrinya. Tidak kusangka, dalam usia setua ini aku masih terus dikejar-kejar musuh. Ayuh, jalan kekerasan memang selalu mendatangkan kekerasan lain sampai selama kita hidup. Akan tetapi aku tak menyesal, memang sudah resikonya begini dan sampai mati pun aku akan selalu membela kebenaran dan menentang kejahatan istrinya setuju dengan pendirian suaminya ini dan berjanji akan membela suaminya sampai akhir hayat. Berhari-hari suami istri yang sudah tua ini menanti dalam keadaan berkabung. Ketika pada suatu hari Chia Bun Hou bersama empat orang tertua dari Capit Ho Hon datang, mereka disambut dengan tangis dan ratap menyedihkan. Dapat dibayangkan betapa marah dan terkejut hati Kwe Kinta dan para sutenya ketika mendengar penuturan mengenai kematian tujuh orang sutenya serta lenyapnya pedang pusaka Siang Bok Kiam. Sambil mengeluarkan teriakan keras Kwe Kinta yang sudah berusia 60 tahun lebih, sebaya dengan ketuanya, Roboh Pingsan. Ayah, akan percuma sajalah anak berlatih ilmu selama bertahun-tahun kalau aku tidak dapat mencari mereka, merampas kembali Siang Bok Kiam dan membalaskan kematian para suheng itu kata Bun Hou sambil menahan air matanya. Dia tidak dapat menahan air matanya ketika melihat ayah dan ibunya yang sudah tua itu sampai menangis. Cia Keng Hang menyadarkan Kinta dan dengan suara kering lalu berkata, Cukuplah semua kelemahan ini. Chin Ling Pai bukan perkumpulan orang-orang cengeng. Mati dalam mempertahankan kebenaran bukanlah mati konyol dan tak perlu terlalu disedihkan benar. Mereka itu tewas sebagai murid-murid Chin Ling Pai yang tidak memalukan, menghadapi kejahatan dengan gagah perkasa dan mati pun tidak sia-sia. Habiskan semua kedukaan yang hanya melemahkan hati kita sendiri dan marilah kita bicarakan bagaimana baiknya untuk mencari kembali Siang Bok Kiam dan menghukum lima bayangan dewa. Cia Keng Hang dan istrinya lalu berunding dengan Bun Hou dan empat orang tertua Capit Ho Hon, yaitu Kue E. Kinta dan adiknya, Kue E. Kin Chi, Long Bi dan Un Siong Tek yang usianya masing-masing telah lima puluh tahun. Di dalam perundingan ini, Bun Hou kukuh dengan keinginannya untuk mencari pusaka yang hilang dan menghukum musuh-musuhnya. Ketika ayahnya menyatakan keputusannya hendak pergi sendiri bersama ibunya, Bun Hou membantah keras. Ayah dan ibu sudah tua, dan biarpun urusan ini adalah urusan ayah dan ibu, akan tetapi bukankah anak berhak untuk mewakili orang tua? Pula, lima pengecut hina itu adalah pengecut-pengecut yang hanya berani bergerak di waktu ayah dan ibu tidak ada, maka kurasa kepandayan mereka tidak berapa hebat. Sudah cukuplah kalau anak sendiri yang menghadapi mereka dan anak mempertaruhkan nyawa untuk tugas ini. Di samping itu, pengalaman yang sudah menjadi pelajaran bahwa apabila ayah dan ibu meninggalkan Chin Ling Pai, para pengecut berani bermain gila. Sebaiknya kalau ayah dan ibu tetap tinggal di sini, siapa tahu mereka itu akan datang lagi. Cia Keng Hang saling bertukar pandang dengan istrinya. Bagaimanapun juga, mereka masih khawatir untuk melepas Bun Hou pergi sendiri karena anak itu baru saja datang setelah pergi selama lima tahun dan sungguhpun kepandayannya mungkin sudah tinggi, namun masih kurang pengalaman. Akan tetapi, untuk menolak dan melarang begitu saja pun sukar, selain tidak ada alasan kuat, juga amat tidak baik, berarti menekan semangat kependekaran putra sendiri. Mari kita semua ke lian butia, ruangan belajar silat tiba-tiba Cia Keng Hang berkata kepada putra dan murid-muridnya. Setelah tiba di ruangan bersilat yang amat luas ini, Kwe, Kinta dan tiga orang sutenya duduk di atas bangku di pinggir, sedangkan Cia Keng Hang segera berkata kepada Bun Hou, kau bersiaplah melawanku dan waspadalah, aku bersungguh-sungguh. Bun Hou adalah anak pendekar yang sejak kecil digembleng dengan ilmu silat. Tanpa banyak cakap dia telah mengerti bahwa ayahnya tidak rela membiarkan dia pergi mencari pedang siang bok hyam karena ayahnya masih belum percaya dengan kepandayannya. Apabila dia tidak bisa mengalahkan ayahnya, atau setidaknya mengimbangi kepandayan ayahnya, jangan harap ayahnya akan memperbolahkan dia pergi melakukan tugas yang amat berbahaya itu. Cepat dia mengencangkan pakaian, lalu meloncat ke tengah ruangan itu dan berdiri tegak sambil berkata, aku sudah siap, ayah. Cia Keng Hang berbisik kepada istrinya, kemudian mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah mencelat ke tengah ruangan itu. Awas serangan! Langsung dia menyerang putranya dengan pukulan-pukulan yang dahsyat bukan main, menggunakan jurus-jurus pilihan dari San Inkun Hoat. Hebat bukan kepalang ilmu silat San Inkun Hoat ini karena begitu dimainkan, dua telapak tangan pendekar tua itu lantas mengeluarkan uap putih, sesuai dengan nama ilmu silatnya, yaitu San Inkun Hoat, ilmu silat awan gunung. Hai it! Bun Ho juga mengeluarkan suara pekik dasyat dan cepat dia menggerakkan kaki tangannya menyambut serangan ayahnya, bukan mengelak melainkan menangkis sambil mengerahkan singkangnya. Terdengar suara dakduk-dakduk ketika berkali-kali lengan ayah dan anak itu saling beradu dan hanya beberapa kali saja Bun Hoat agak tergeser ke belakang namun tidak membuat dia sampai terhuyung. Tentu saja dia sudah hafal benar akan ilmu silat San Inkun Hoat ini sehingga dia dapat mengimbangi permainan ayahnya, bahkan dia juga membalas dengan jurus-jurus pilihan dari ilmu silat ini. Gerakan mereka makin lama makin cepat sehingga sukarlah bagi orang biasa untuk dapat mengikuti bayangan-bayangan yang sudah menjadi satu itu. Kwe, Kinta dan para sutenya memandang kagum karena sebagai ahli-ahli silat tingkat tinggi mereka pun dapat melihat betapa ketua mereka sedang mengerahkan kepandayan dan tenaga, dan betapa putra ketua mereka itu melawan dengan kekuatan yang tidak kalah hebatnya. Setelah mengeluarkan suara keras tiba-tiba Chia Keng Hang merubah gerakannya dan kini dia mainkan ilmu silat Tait Kek Sin Kun. Bun Ho terkejut dan berlaku hati-hati sekali. Dia sendiri sudah melatih diri dengan ilmu silat mukjijat ini, akan tetapi karena dia maklum bahwa ayahnya adalah seorang ahli yang sulit dicari bandingannya, maka dia tentu kalah matang, dan karena itu dia mengimbanginya dengan Tait Kek Sin Kun yang dicampurnya dengan ilmu yang selama lima tahun ini dia peroleh dari gurunya di Tibet. Kedua tangan Bun Ho menggetar-getar mengeluarkan tenaga mukjijat karena dia telah mengerahkan ilmu Tiantai Sin Chiang, tangan sakti langit dan bumi, yang membuat kedua tangan Kot Beng Lama dapat menahan segala senjata pusaka. Tia Keng Hang terkejut dan girang sekali ketika merasakan betapa dari kedua tangan putranya itu menyambar hawa yang luar biasa, ada rasa panas dan ada rasa dingin, dan semua gerakan serangannya yang terlalu cepat dan terlalu hebat sehingga mendesak putranya, ternyata membalik dan tertahan oleh hawa aneh dari kedua tangan putranya itu. Dia menyerang terus, dan juga menjaga diri karena Bun Ho tidak membiarkan dirinya diserang tanpa membalas. Dia membalas jurus dengan jurus, terjangan dengan terjangan yang tidak kalah dasyatnya sehingga di sekeliling ayah dan anak ini, dalam jarak 4 meter terasa angin yang menyambar-nyambar, kadang-kadang panas sekali, tapi kadang-kadang amat dinginnya. 200 jurus telah lewat dan belum juga Tia Keng Hang dapat mengalahkan putranya, bahkan kini dia mulai terdesak karena betapapun usianya yang sudah 60 tahun lebih itu mengurangi tenaga dan napasnya. Hiyaaab, tiba-tiba Siye Biaweng mengeluarkan suara melengking nyaring dan wanita tua ini telah terjun ke dalam medan pertandingan, langsung menyerang putranya dengan pukulan-pukulan Gotok Chiang, tangan 5 racun. Bun Hong sudah melatih diri dengan pukulan-pukulan ini pula, akan tetapi dia berlaku hati-hati dan cepat mengelak sambil membalas dengan serangan terhadap ibunya karena dia maklum bahwa kalau dia menggunakan tenaga Tiantai Sinci yang terhadap ibunya, dia khawatir ibunya tak akan kuat bertahan dan akan menderita luka. Maka dikeroyoklah pemuda itu oleh kedua ayah bundanya dan inilah agaknya yang tadi dibisikan oleh Chia Keng Hong kepada istrinya, yaitu untuk maju mengeroyok apabila dalam 200 jurus dia masih belum mampu mengalahkan putranya. Pertandingan menjadi makin seru dan kini bahkan Kue E, Kinta dan adik-adiknya sendiri menjadi pening mengikuti gerakan mereka yang luar biasa cepatnya. Empat orang tertua dari Capit Ho Han ini merasa terkejut dan kagum bukan main. Diam-diam mereka harus mengakui bahwa bila dibandingkan dengan Bun Ho, tingkat mereka kalah jauh sekali. Mereka menduga-duga bahwa mungkin kepandayan pemuda itu kini sudah mengimbangi kepandayan ayahnya.